Intro Hasil kekayaan alam tersebut perlu disalurkan dan dijual baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk membiayai pembangunan nasional di segala bidang Tempat penampingan minyak revoli di Yogyakarta ini adalah Di zaman Belanda, Indonesia itu penghasil gula, pengesport gula terbesar di dunia. Sekarang kita importir gula yang cukup besar Seperti gara kebutuhan gula kita sekarang diimport Zaman Belanda kita penghasil pala nomor satu dunia terbesar Sekarang masih nomor satu Kita penghasil lada nomor satu, sekarang masih tetap nomor satu Sekarang yang dulu belum ditanam kelapa sawit Indonesia sekarang penghasil sawit terbesar di dunia Indonesia negara yang luar biasa di bidang pertanian ini Zaman Belanda kita penghasil coklat nomor satu dunia Sekarang kita nomor tiga Tetapi tetap ini adalah wilayah yang menjanjikan Indonesia itu jangan berorientasi untuk suasembada pangan Kita itu mesti berorientasi jadi negara eksportir pangan untuk dunia Terutama untuk produk-produk tropis Dari sejak zaman Belanda dulu kita penghasil kopi nomor satu dunia Sekarang kopi kita nomor lima Dulu teh kita nomor dua setelah India Sekarang nomor empat Terutama dengan Sri Lanka Jadi zaman Belanda dulu Indonesia ini adalah tumpuan pangan tropis untuk dunia Bangsa-bangsa di Eropa, di Amerika, di utara itu Dia tidak nyaman kalau hidup tanpa teh Dia tidak nyaman hidup tanpa kopi Dia tidak nyaman hidup tanpa coklat terutama Dia tidak nyaman kalau sticknya tidak dikasih lada putih atau lada hitam Dan itu tidak bisa ditanam di sana Hanya bisa ditanam di darah tropis Pajangnya Katolik Setiwa tropis itu 40 ribu kilometer Dari Sabang sampai Merauke itu 8 ribu kilometer Artinya apa? 20% dari keliling tropikal dunia ini ada di Indonesia Dan di dunia ini hanya ada tiga negara tropis besar Brazil, Indonesia, dan Kongo Tapi Kongo itu banyak pandang pasirnya Jadi kita hanya bersaing dengan Brazil untuk menjadi produser pangan dunia Untuk pangan tropis Kota-kota itu dibangun di daerah-daerah subur Sebagai tempat pengumpul Kerawang digitari sawah Dan di kota Kerawang itu tempat proses menjadi beras Fabrik beras, sawah datang Kota itu ada di Kerawang Bekasi juga begitu Cerbon juga begitu Semarang, Tegal, sampai ke Pasuruan Kalau kita selatan Bogor Itu karena sekitarnya perkepunan Perkepunan, karet ke perkepunan, kopi ke perlenteh Kantornya di Bogor Kemudian kota ini berkembang Akibatnya yang diambil apa? Ya tanah-tanah subur Itu perencanaannya memang dulunya begitu ya Mesti ya industri itu di tanah yang kurang subur Sekarang, ya banyak sawah-sawah berubah jadi pabrik Itu sesuatu yang susah kita hidari Tiap tahun ini berkurang untuk real estate Industrial estate, jalan tol, bendunga, dan lain-lain Itu paling tidak itu 120 ribu hektare per tahun di Indonesia ini Ya kalau tidak diimbangi penambahan luas Kita akan menjadi negara importir pangan yang makin besar Sekarang cuma kita import beras, import jagung, import ke Deli 75% dari kebutuhan nasional ke Deli sudah diimport Belum lagi sekarang sayur-mayur Sampai bawah merah kita import Cabai juga kita import Kan luar biasa ya Saya kira kita perlu melakukan reorientasi baru Dalam menetapkan kebijakan di bidang pertanian ini Yang intinya adalah berorientasi pada menjadikan Indonesia Negara produsen produk-produk pertanian tropis untuk dunia Dan saya optimis kita bisa Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini Pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998 Pada waktu Pak Harto berhenti sebagai Presiden tahun 1998 itu Pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu baru 1.600 dolar Sekarang kita sudah 3.500 Jadi rakyat memang semakin sejahtera Kemudian kita mengalami peningkatan kelas menengah yang luar biasa besarnya Tahun 2000 itu baru 28% rakyat Indonesia masuk kategori kelas menengah Tahun 2012 naik menjadi 44% Rakyat yang makin sejahtera, kelas menengah yang makin sejahtera itu menuntut pangan yang lebih baik Menuntut pangan yang lebih baik ini yang belum bisa dijawab oleh produsen kita Akibatnya banyak warga negara yang lihat airnya lebih bagus dari luar Jadi tidak semata-mata salah si konsumen Produsen di Indonesia juga harus sekarang ini menghasilkan produk bukan saja lebih banyak Tapi tidak kalah pentingnya juga harus lebih baik Kita tidak menghasilkan gantum Kita menghasilkan beras, jagung, upi kayu Kita mesti mendidik masyarakat memakan itu Tetapi dalam betulnya yang bagus Kita tidak bisa menyuruh rakyat makan jagung diberakotin begitu Gak bisa, jagung itu harus jadi roti kayak tortilla di Mexico Ubi itu harus menjadi mie kayak soba di Jepang Dia tidak bisa ubi rebus begitu saja, sudah gak mau lagi Dia minta yang lebih bagus Oleh karena itu antara industri pangan, kuliner Itu suatu kemajuan yang harus mengikuti kemajuan peradaban bangsa Kita tertinggal, jujur saya harus akui, kuliner kita tertinggal Pada waktu taksinya di Perdana Menteri, luar biasa dia Dia mendukung untuk dibukanya seribu restoran di seluruh dunia Didukung pemerintah Dengan vastas kredit pemerintah yang murah Ini menurut teman saya pemerintahan yang punya visi Jadi dibukalah restoran-restoran Thailand Di London, di Roma, di Washington, di Rotterdam, di Amsterdam, di Berlin Sampai di Moscow, restoran Thailand Didukung dengan kredit murah Setelah dia buka, dia beli bahan bakunya akan import dari Thailand juga Sehingga negaranya juga untuk Kita ini kalau bisa buka restoran gado-gado di Amsterdam Restoran Padang, kita dukung harusnya Baru kita nanti pasti import kunyit Ya kan pasti dari sini juga Ya kita memang tertinggal ya Kalau beras, paling-paling sampai penggilingan beras, dijual beras Saya lihat di Thailand Beras, kiri-penggilingan Yang bagus jadi beras Yang pesah geser, apalagi bener Jadi tepung beras Tepung beras jadi pihun Dijual lebih tinggi lagi Kalau dijual beras yang pecah-pecah, harganya murah Tapi setelah jadi tepung, nggak ada bedanya Dia menjadi pihun Harganya lebih tinggi walaan dari beras yang utuh Jadi, memang ke depan ini industri makanan Memang harus semakin modern, semakin efisien Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!